Ya Allah lor, alang keindah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala Dak ruginan ke indekat jauh-jauh datang kesini lor Ke wilayah Kecamatan Padangulat, Tanding Kabupaten Rejang Lebong Disini udaranya sejuk lor, karena disini lebih ke puncak-puncak bukit Kalau gak salah kami ini sudah berada di wilayah Gunung Ayu Baru melewati desa Bukit Batu Pemandangan disini luar biasa indah lor Udaranya sejuk, banyak batu-batu besar Dan banyak bukit-bukit yang mengitarinya lor Jadi jangan ragu, jangan bimbang buat kamu Kalau kamu follow dekat candra asana Pasti kamu tidak akan ketinggalan untuk menyaksikan keindahan alam Ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala yang sungguh mahadai saat ini pemirsa Mungkin kamu sibuk kan Kalau kamu melok petualangan ke indekat candra asana Tidak usah sibuk, kamu berjalan Cukup follow, pasti kamu tidak akan ketinggalan Untuk menyaksikan keindahan alam ini Nah pemirsa setelah kami menelusuri desa Bukit Batu sampai ke penghujung Kami ketemu komplek pondok-pondok pekebun disini Petani pekebun disini lor Kami nanti motor di rumah Bapak Ngadiman lor Dan satu yang luar biasa Di rejang lebong ini sampai ke dekat rumah Bapak Ngadiman Yang notabene udah di puncak gunung ayu ini lor Disini masih beraspal lor Luar biasa, bahkan bisa dijangkau dengan mobil Itu dengan gampang menurut Bapak Lokasi ini memang sering dikunjungi oleh anak muda Ataupun juga pencinta budaya Pencinta keindahan alam Kayak gitu baik dari wilayah Lubul Inggau Ataupun dari rejang lebong sendiri Jadi kalau kamu penasaran silahkan kamu searching di google lor Desa Bukit Batu kecamatan Padangulatanding Kabupaten rejang lebong Nah tapi ini bukan di lingkungan pemukiman masyarakat Melainkan wilayahnya sudah cukup jauh Lebih kurang 20 menit lah Dari pusat peredaban pemukiman desa Bukit Batu Aduh suatu lokasi yang bakal kami tuju Yaitu Gunung Ayu Bismillahirrahmanirrahim lor Kami penasaran pengen melihat keindahan alam Dari atas puncaknya pemukiman Ada di Bukit Batu ini lor Dari bawah tadi juga bagus Apalagi di Pucuk KGN Mayoritas masyarakat yang mendiami beberapa pondok-pondok disini Mengantungkan kehidupan hari-harinya sebagai pekebun kopi Nah lor, jalannya berbatuan lor Semangat terus kan Untuk kasih komen Dislike Dan yang terpenting adalah follow Dekat Jandrasen Baru mendaki sekitar 5 menit Atur nafas dulu lor Tapi disini lor Ada buah pala Yang pernah makan manisan buah pala Ini batangnya Biji pala buat obat-obatan Daging buahnya bisa dibuat manisan lor Manisan buah pala Pemirsa Setelah berjalan kaki Sekitar Lebih kurang 10 menit Puncaknya sudah mulai terjinguk lor Kami melintasi kebun kopi Ya Allah Kami sudah 37 menit lor mendaki Dan di Pucuk Sini Pemandangannya indah sekali Salah satu Dari tanda-tanda Kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala Dapat kita lihat disini lor Juga titik puncaknya lor Alhamdulillah pemirsa Setelah menempuh waktu 40 menit mendaki Dari cepat kami Petitipan motor tadi Kami sampai di puncak tertingginya Gunung Ayu Desa Bukit Batu Kecamatan Padanggulatanding Provinsi Bungkulu Ini lor Di paling puncak tertingginya Gunung Ayu nih Ada satu titik Yang dikeramatkan Kayak pernah digali Kayak gitu lor Kita menjujung tinggi lor Apa-apa yang menjadi Keperdayaan Ataupun juga Keyakinan masyarakat setempat Bahasanya disini Keramat kayak gitu lor Jadi kita sapa Untuk Makhluk Kesipitan Allah Yang tidak kesemata Salamualaikum Pemirsa Di titik Yang diakini adalah Keramat ini adalah Puncak tertinggi Dari Gunung Ayu Masuk desa Bukit Batu Kecamatan Padanggulatanding Membuatkan Rejang Labong Provinsi Bungkulu Berdasarkan dari Beberapa Pemahaman Ada pemahaman Spiritual Sepiritual Bahasanya Lokasi ini Ada teman-teman Yang tidak kami sebutkan Namanya Meyakini menjadi Titik Pertapaan Untuk Mendapatkan Ilmu Kebatinan Kayak gitu Lebih kurang Sekali lagi Kita sangat menghargai Dan menjunjung tinggi Apa-apa Yang menjadi Pemahaman Karena kita Hidup di Bumi Rafalesia Maupun di Bumi Sriwijaya Sumatera Selatan Atau Sumbaksel Pada umumnya Yang erat Kaitannya dengan Mitos Keyakinan Atau Pemahaman-pemahaman Tertentu Maka dari situ Sebagai seorang yang Petualang Apalagi Dekatnya Asana Memperkenalkan Baik Asana Budaya Karifan Sesuatu Yang menjadi Ciri khas Di Sumatera Bagian Selatan Secara umum Gak gitu Dan Ada beberapa Teman kami lah Yang tidak kami sebutkan Namanya Yang mengerti Kayakannya konon Disini menjadi Pertama Sebutkan Petilasan Gak gitu Atau Tempat pertapaan Gak gitu Jadi Kalau kedatangan kami Kesini Kami pengen Memperkenalkan Apa yang menjadi Spot keindahan alam Atau Yang menjadi Daya tarik Bagi suatu Kabupaten kota Dimana tempat Saya berada Kebetulan Saya lagi berada Di Kabupaten Jangan lupa Sebagai bentuk support Atau dukungan Pada saya Anda bisa follow Media sosial Facebook Youtube TikTok Maupun Instagram Dekat Chandra Asena Dan Banyak video Yang belum Anda tonton Anda bingung Mau nonton lagi Dimana Silahkan Anda buka Youtube Dekat Chandra Asena Pasti ketemu Atau Kalau lebih akuratnya Ketik nama Desa Anda Kemudian Spasi Dekat Chandra Asena Dijamin 100% Pasti akan ketemu Agor Sekedar penambahan Jangan meninggalkan sampah Di lokasi ini Untuk melihat Kehinan alam Ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala Dan jangan lupa Akan penciptaan Alam semesta ini Allah Subhanahu wa ta'ala Terima kasih lor Sudah Mengikuti Putolang Dekat Chandra Asena Kami turun Dari puncak Tertingginya Gunung Ayu Desa Bukit Batu Kecamatan Padanggula Tanding Kamu pas Tanda Jangan lupa Bungkrok Bungkrok Sampai jumpa Tunggu Tenggak ada Bulan sudah datang Menyebut kita Nampak Nah Bulan sudah datang Terima kasih telah menonton